Katakan rindu padamu, katakan cinta ya Allah Selanjutnya artis fenomenal Syahrini meriahkan hari penuh kemenangan ini di kediamannya di kota hujan Bogor setelah batalnya keinginannya merayakan lebaran di tanah suci Riu ramai sangat terasa sejak Syahrini sholat id dengan berpakaian glamor dan berada di barisan depan Syahrini dan keluarga sukses memancing perhatian masyarakat yang lakukan sholat id di kebun raya Bogor Tentu saja masyarakat berebut untuk mengajak bersuah foto bareng artis asal Bogor tersebut Syahrini penuh keikhlasan, dirinya didorong-dorong dan dicubit oleh warga yang mengagumi dirinya Selepas sholat id, Syahrini dan rombongan langsung pulang ke rumah untuk sungkeman ke sang mamat Karena kan mereka juga temunya berangkali langka, jarang menjadinya mengiklaskan, tidak berpiklisi ya kalau diminta yang berpiklisi, ikut aja ya Cuman ya gitu, kadang-kadang dicubit tadi didorong itu sudah biasa karena juga hari-hari pekerjaan kalau di luar kota jadi sudah biasa menghadapi psikos seperti itu Sebenarnya kalau kita nih di malam 29 sungkeman semua Momentum lebaran dijadikan momen spesial sehingga dari segi pakaian pun Syahrini memikirkan masak-masak inspirasi busana yang didominasi warna hijau dan berbulu-bulu itu didesain sendiri oleh Syahrini karena kebiasaannya Syahrini bepergian ke Eropa Syahrini dan keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Minel Faizid, Nol Faizid Mohon maaf, lahir dan nafi Selamat kembalang Selamat menikmati